Kinetic labirin berupa semi-sirkular kanal itu berperan di dalam keseimbangan kinetik, kinetik ekwilibrium. Semi-sirkular kanal itu dibangun oleh tiga struktur yang berbentuk setengah lingkaran. Ketiga struktur itu akan saling bersinambung membentuk sudut 90 derajat dengan struktur setengah lingkaran yang lain. Jadi kalau ini adalah struktur setengah lingkaran posterior, nanti bersinambung dengan setengah lingkaran anterior membentuk sudut 90 derajat. Nanti kemudian saluran setengah lingkaran yang lateral bersinambung dengan saluran setengah lingkaran anterior pada posisi ini juga membentuk sudut 90 derajat. Sementara ujung dari saluran setengah lingkaran lateral bersinambung dengan saluran setengah lingkaran posterior pada posisi ini juga dengan sudut 90 derajat. Nah, susunan seperti itu yang menyebabkan semi-sirkular kanal mampu mendeteksi gerakan kepala pada seluruh arah. Jadi seluruh arah gerakan kepala bisa dideteksi oleh semi-sirkular kanal tersebut karena susunan struktur tersebut sedemikian rupa. Nah, yang berfungsi mendeteksi perubahan gerakan kepala itu adalah struktur yang terdapat pada bagian ampula dari semi-sirkular kanal itu. Jadi nanti pada bagian pangkal setiap saluran semi-sirkular ada struktur yang menggembung berisi cairan endolinval. Kemudian di struktur itu, di kompartemen itu, ditemukan struktur yang disebut dengan krista ampularis. Krista ampularis ini fungsinya kurang lebih sama dengan makula yang ditemukan pada otrikal dan sakul. Nah, krista ampularis ini disusun oleh dua jenis sel. Yang pertama adalah sel pendukung berupa sel-sel sustentakuler. Kemudian sel yang lain adalah sel rambut. Sel rambut punya tonjolan mirip rambut. Nanti kemudian rambut-rambut dari tonjolan rambut yang berasal dari sel-sel rambut ini akan ditutupi dengan massa gelatin pada permukanya yang disebut dengan kupula. Nah, massa gelatin pada bagian apex krista ampularis ini tidak mengandung statonika atau kristal otolit. Sehingga kemudian pergerakan struktur ini diperankan oleh gerakan cairan endolinval yang ada di dalam ampula tempat krista ampularis ini berada. Jadi kalau kristal ampularis kita zoom, maka strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada sel-sel sustentakuler, ada sel-sel rambut dengan juluran-juluran sitoplasmiknya. Kemudian ada massa gelatin yang disebut dengan kupula pada bagian apex ini. Tapi tanpa statokonnya atau kristal-kristal otolit. Seperti yang ditemukan pada utrikel dan sakul. Jadi kalau kepala bergerak pada bidang horizontal, memutar ke arah kiri atau kanan, maka cairan endolinval yang ada di dalam ampula itu akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah gerakan kepala. Sehingga kemudian kristal ampularis, bagian apex kristal ampularis akan membengkok ke arah yang berlawanan dengan arah gerakan kepala tadi. Nah, bengkokan yang terjadi pada struktur ini, pada kristal ampularis ini, tepatnya pada sel-sel rambut yang ada di kristal ampularis akan menyiapkan sel-sel rambut mengalami depolarisasi. Nanti kemudian potensial aksi yang terjadi di sini akan dikirimkan ke pusat keseimbangan yang ada di otak melalui saraf vestibularis. Jadi ini gambaran yang lain, seperti apa gerakan kristal ampularis yang berlawanan dengan arah gerakan kepala. Nah, ada beberapa hal yang bisa terjadi pada organ-organ pendengaran terkait dengan pertambahan usia. Jadi ketika orang sudah menua, nanti kemudian struktur-struktur yang terkait dengan organ pendengaran itu akan mengalami kemunduran, akan mengalami degenerasi. Pada telinga luar misalnya, nanti telinga luar itu akan melebar, kemudian kurang fleksibel, sehingga kemampuan untuk mengarahkan gelombang suara ke meatus auditorius eksterna juga berkurang. Nah, yang lain nanti meatus auditorius eksterna juga akan melebar. Nah, jadi lubang pada meatus itu akan melebar, sehingga kemudian kulit yang ada di sisi dalam meatus itu akan mengering dan bersisik. Nah, hal lain yang terjadi pada telinga luar akibat bertambahnya usia itu adalah rambut yang ada pada sisi dalam meatus auditorius eksterna ini akan tumbuh memanjang dan kaku. Yang lain adalah serumen yang dibentuk di dalam meatus itu juga akan menjadi lebih kering dari biasanya, sehingga mudah menumpuk dan menyumbat meatus auditorius eksterna ini. Sehingga kemudian penjalaran getaran suara atau gelombang suara menuju ke membrana timpanik juga akan terhambat. Hal lain yang terkait dengan terjadinya penuhan, yaitu terkait dengan membrana timpanik. Jadi membrana timpanik akan menipis seiring dengan terjadinya penuhan. Di samping itu membrana timpanik juga akan menjadi kurang kencang, kurang rigid, sehingga mempengaruhi kemampuan dia bergetar. Struktur lain yang terpengaruh dengan pertambahan usia adalah terjadinya pengapuran pada sendi yang menghubungkan tulang-tulang pendengaran. Jadi sendi antara maleus dengan inkus, inkus dengan stapes akan mengalami pengapuran, sehingga kemampuan tulang-tulang tersebut untuk meneruskan getaran dari membrana timpanik menuju ke telinga dalam juga berkurang. Sehingga kemampuan organ pendengaran juga akan berkurang. Nah, hal lain yang terjadi akibat pertambahan usia, terjadinya penuhan, itu terkait dengan struktur yang ada di dalam telinga dalam. Jadi organ kordi yang ada di ductus cochlearis akan mengalami degenerasi, termasuk sel-sel ganglion yang terlibat dalam keseimbangan, juga akan mengalami kemunduran. Yang lain adalah hilangnya kemampuan saraf vestibulo cochlearis untuk menghantarkan informasi ke pusat keseimbangan dan pusat pendengaran yang ada di otak. Nah, hilangnya kemampuan saraf vestibulo cochlearis tersebut, itu tampak dengan jelas pada usia di atas 70 tahun. Jadi kemampuan saraf vestibulo cochlearis menghantarkan ransang, itu jelas sekali terlihat ketika orang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Nah, hal-hal lain yang terkait dengan pertambahan usia itu adalah terjadinya satu fenomena yang disebut dengan presbikusis. Presbikusis ini adalah hilangnya kemampuan pendengaran secara perlahan akibat terjadinya penuhan. Jadi ketika orang sudah menua, misalnya pada usia 65 tahun, itu kemampuan organ pendengaran untuk berespon terhadap suara dengan frekuensi yang tinggi, itu akan berkurang. Kalau anak-anak bisa mendengarkan suara dengan frekuensi 20.000 Hz, maka ketika usia 65 tahun, misalnya, kemampuan tersebut menjadi berkurang. Hanya mampu berespon terhadap getaran suara tidak lebih dari 8.000 Hz. Nah, pada usia 65 tahun juga, kemampuan telinga untuk mendeteksi suara yang frekuensinya rendah, itu juga menjadi sangat terbatas. Nah, hal lain yang terkait dengan pertambahan usia adalah tinnitus. Tinnitus ini biasa dikenal dengan istilah telinga berdenging. Telinga berdenging itu nanti akan disertai dengan hilangnya kemampuan telinga untuk mendengarkan suara. Mekanismenya belum diketahui dengan jelas, tapi juga terkait dengan terjadinya sumpatan pada saluran telinga, terutama pada metus auditoris eksternal. Atau tinnitus itu bisa saja terkait dengan terjadinya infeksi pada telinga tengah, atau karena terjadi meningitis, atau karena hipertensi. Itu tinnitus yang bisa terjadi akibat terjadinya penuaan. Nah, yang lain adalah tuli. Tuli itu ada dua jenis, ada tuli konduksi, ada tuli saraf. Tuli konduksi adalah menyangkut ketidakmampuan organ pendengaran untuk mendengarkan suara, karena terhambatnya proses penjalaran getaran pada struktur-struktur telinga yang terkait. Sementara tuli saraf itu ketidakmampuan organ pendengaran untuk mendengarkan suara, karena rusaknya saraf yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan gelombang suara itu. Hal lain yang biasa ditemukan adalah terjadinya vertigo. Vertigo ini terkait dengan hilangnya kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan posisi. Itu biasanya ada kaitannya dengan jumlah sel-sel rambut yang ada di dalam struktur-struktur telinga, terutama pada makula dan terutama makula yang ada pada otrikal dan sakul itu jumlahnya berkurang. Atau makula atau jumlah otolit yang ada pada sakul dan otrikal yang berkurang. Sehingga kemampuan membengkoknya ujung-ujung sel-sel rambut juga berkurang. Sehingga jumlah impuls yang dihantarkan ke pusat pendengaran dan pusat kesimbangan juga berkurang. Sehingga kemudian kemampuan tubuh menyeimbangkan posisi juga menjadi berkurang. Itu hal-hal yang terkait dengan hilangnya atau terbatasnya kemampuan telinga akibat terjadinya pertambahan usia atau penuhan. Sekian kuliah tentang telinga dan fungsinya, semoga bermanfaat. Terima kasih.